Oh sudah sampai dulu dulu? Antrian banyak sekali, saya terharu lihat videonya Lihat beratus-ratus orang itu berjejer, itu beberapa masuk Kalau perpustakaan itu penuh dengan warganya Berarti makin hari kita makin menuju ke learning city Kota yang orang-orang yang membelajari Dan perpustakaannya menjadi pusat untuk pengembangan ilmu, knowledge Jadi saya betul-betul bersyukur lihat perpustakaan ini seperti sekarang Dan ini tidak lepas dari pengelolaannya baik Kalau pengelolaannya baik maka warga akan terus berwakil ke atas Jadi suasana perpustakannya juga memang dirancang untuk modern ya Jadi saya merasa bersyukur bahwa sekarang yang dulu hanya impian Dan yang dulu sebatas powerpoint sekarang sudah jadi kenyataan Nanti asal kemana-mana saya tunjukin tuh powerpointnya Pak ini sebenarnya kalau Pak Anies ini desainnya apa sih Pak? Kan ada yang bilang mirip Korea gitu dan lain sebagainya loh Gagasan yang dibawa di perpustakaan? Gagasannya adalah perpustakaan yang modern Perpustakaan yang modern itu bukan tempat mengumpulkan buku kayak gudang Tapi tempat untuk berinteraksi ke perpustakaan sebagai komunitas Dan inilah yang sekarang terjadi Pak, kalau Mendikbud kan mau kaji UN lagi Itu gimana Pak? Mereka aja lah Pak kemarin ditawarkan jadi menteri nggak Pak? Atau dipanggil juga? Ada tawaran nggak Pak? Atau dipanggil juga? Pak, apa ya Pak? Pak, apa ya Pak Pak? Oke aku mau makan apa Pak Pak? Pak makan macam-macam tuh Makanan di semak ada Sudah cukup ini 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 Amin. 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 Atau apa-apa penyembungan itu? Kita abu Udah ya, jangan lupa, ayo Makanan belum? Udah? Asik Kasih ya, Pak Udah ya Yuk, yuk Anies, Pak, kalo gosimin udah Gak ada pukul Kek Ya, Prara Ch增á Kek ially Kek